Intro Halo Sobat Komando Ketemu lagi dengan kami Info Komando Channel Channel paling paten yang akan memberikan segudang informasi menarik seputar dunia militer dan alutsista baik dari dalam negeri maupun mancanegara Namun bagi kalian yang baru bergabung tak bosan-bosannya kami mengingatkan untuk klik subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasi agar kalian selalu dapat mengupdate info militer terbaru dari kami Sobat Komando, kalian pasti sudah tahu kan kalau saat ini kopasu sudah dilengkapi dengan seragam loreng baru yang dikenal dengan sebutan samar Istilah samar sendiri singkatan dari spektrum, acak mata, adaptasi, rekayasa dimana seragam jenis baru ini didesain khusus untuk pasukan TNI yang memiliki spesifikasi perang hutan Berbeda dengan loreng TNI pada umumnya yang identik dengan Malvinas Loreng samar didesain secara khusus menggunakan perpaduan hijau lumut atau olive drape dengan sedikit warna krem dan coklat yang membantu loreng samar terlihat lebih menyatu dengan alam vegetasi Indonesia Tak hanya itu saja, berkat teknologi NIE, Infrared atau NIR membuat seragam ini dapat mempertahankan coraknya saat dipantau menggunakan alat bantu teropong malam atau night vision Dengan demikian, prajurit yang menggunakan loreng ini mampu bersembunyi dan terlindungi dari pengamatan visual musuh baik siang maupun malam Seragam yang tak menggunakan teknologi NIR ketika berada di tempat gelap terlihat menyala putih atau memantulkan kembali cahaya iluminator saat dipantau menggunakan night vision maupun CCTV biasa Sebaliknya, seragam yang menggunakan NIR tetap mempertahankan corak patternnya Loreng Samar merupakan hasil kerjasama Litbang Kopassus dengan Elemental Industris untuk mendukung tugas-tugas Kopassus terutama dalam menjalankan misi perangutan yang memerlukan penyamaran tingkat tinggi Seperti yang terlihat dalam tayangan sebuah video sejumlah prajurit Kopassus yang ditugaskan di belantara Papua terlihat mengenakan seragam loreng ketika mengawal proses pendaratan helikopter dari serangan kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka atau OPM Bandingkan dengan loreng Malfinas Loreng pada Samar terlihat lebih menyatu dengan lingkungan sekitar dan sulit dikenali dengan mata telanjang Hal ini membuktikan jika penggunaan loreng Samar di belantara Papua terbukti efektif Sejauh ini loreng Samar masih digunakan oleh Satuan 81 Kopassus sedangkan untuk Satuan TNI lainnya masih belum termasuk Satuan Kopassus dari Grup 1, Grup 2, dan Grup 3 Dalam berbagai kesempatan Loreng Samar juga diperkenalkan oleh Elemental Industris ke publik termasuk kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Nah jadi tau kan seragam TNI terbaru hasil pengembangan pasukan elit kita Kopassus Tetap ikuti terus info-info dari channel kami Jangan lupa like, komen, dan share ya guys Jangan lupa pula untuk selalu menjaga kesehatan dan selalu ikuti protokol kesehatan agar kalian terhindar dari virus COVID-19 Bye! Jangan lupa like,core, dan share ya guys Jangan lupa like,ance, dan share ya guys Jangan lupa like,ред allt dan share ya guys Jangan lupa like, subscribe, dan share ya guys Jangan lupa like, comment, komen, dan share ya guys Terima kasih.